Intro Bertempat di SMK Negeri 11 Singgo, Sari Malang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan MKKS, menggelar acara Expo dan Expos ICT SMK Jatim tahun 2021 dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Jatim ke 76 Tahun yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa. Acara Expo ini sendiri digelar selama dua hari, pada Sabtu dan Minggu. Pada hari terakhir, yaitu hari ini sebelum acara penutupan Expo, terlihat pengunjung yang datang sangat antusias melihat, mulai dari display robotik, peralatan digital, kendaraan listrik, hingga penyiram tanaman digital yang ditampilkan dalam pameran produk SMK ini. Salah satu peserta Expo dari SMK Widyadar Maturen, Widjaya Agung mengaku, memamerkan kecanggihan tempat sampah yang terhubung secara digital dengan program yang mereka buat, yang akan memudahkan petugas untuk langsung mengambil sampah warga yang sudah penuh. Jadi, kita membuat sistem yang berguna untuk minimasi tersebut. Nah, ini sebenarnya cuma contoh minimasi tersebut. Kalau produknya kita mau bawa itu tidak cukup sama setanya. Nah, nanti ketika sampah ini full, di sini sebenarnya ada sensor, tapi untuk dikasih sensor tidak mungkin, Pak. Jadi, kita memakai tombol sementara. Sementara peserta Expo dari SMKN 2 Batu, Saifuddin Maulana menyebutkan, mereka membuat alat penyiram tanaman otomatis yang memudahkan warga kota batu sebagai tempatnya bodhidaya tanaman anggrek. Pameran yang kali ini saya tampilkan dari SMKN 2 Batu, yaitu Moving Miss Sprayer, yaitu penyiraman tanaman anggrek menggunakan sprayer yang dikontrol dengan HP Android. Ini apakah memang di batu itu tempatnya bunga-bunga tanaman kayak gini atau gimana sama? Punya ide kayak gini? Ya, betul. Karena di batu, ikinya sangat dingin. Contoh untuk tanaman anggrek tersendiri yang tidak memerlukan cahaya matahari yang 100% panas. Dalam penutupan Expo yang digelar hari ini, juga menghadirkan acara seminar yang mendatangkan narasumber berkompeten di bidang teknologi dan informasi. Selain itu juga ada acara pemberian hadiah untuk pemenang dalam lomba pameran karya anak SMK sejatim yang sudah dipamerkan selama dua hari ini. Dimana untuk kategori produk unggulan dimenangkan oleh SMK Widya Dharma Turen dan pemenang stun favorit diraih oleh SMK Telkom dari Malang. Menurut Kabit PSMK Dindik Provinsi Jatim, Dr. Kurniawan Hari, agenda Expo dan Expos ICT SMK sejatim ini bertujuan menunjukkan karya hebat SMK pada dunia luar. Pihaknya juga mengaku bangga pada antusias peserta dimana pada awalnya hanya 62 stang untuk pameran, namun akhirnya menjadi 100 lebih peserta yang mengikuti Expo. Hingga sudah menjalin kerjasama dengan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Singhasari untuk jurusan industri yang akan ditempatkan di dalam kawasan KEK tersebut. Secara stun ada 62, tetapi yang mengikuti, yang menggodok semua acara ini lebih dari 150. Besok teknologi? Tidak. Teknologi itu ada di seluruh kompetensi keahlian atau seluruh jurusan. Ada pertanian. Ada pertanian tadi. Sinergi atau dukungan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat untuk KEK Singhasari adalah dibentuknya kelas industri di KEK Singhasari. Kelas industri itu apa sih? Kelas industri adalah kelas khusus yang dilaksanakan bersama dengan industri. Ini kebetulan untuk yang tahun ini kita bangun infrastrukturnya, tahun depan sudah bisa membiarakan, sudah bisa mulai beroperasi, yaitu untuk industri animasi. Di dirinya dimana? Itulah di dalam KEK Singhasari. Acara ekspo hari ini diakhiri dengan penyerahan hadiah pemenang lomba pameran karya SMK mulai juara 1 hingga 3, kategori produk kreatif dan juara 1 hingga 3, stand favorit, dan juga foto bersama sebagai tanda kemenangan mereka dalam ekspo dan ekspos yang digelar. Kairul Anwar, CTV Terima kasih telah menonton!